Intro Ikigai, rahasia hidup bahagia dan panjang umur orang Jepang Kita memasuki bab keempat Temukan arus dalam segala hal yang Anda lakukan Mengubah kerja dan waktu luang menjadi tempat untuk berkembang 7 syarat untuk mengalir Mencapai flow 1. Mengetahui apa yang harus dilakukan 2. Mengetahui bagaimana melakukannya 3. Mengetahui seberapa baik Anda melakukannya 4. Mengetahui kemana harus pergi Atau navigasi dilibatkan 5. Memahami tantangan yang ada 6. Memahami keterampilan yang diperlukan 7. Bebas dari gangguan Kita adalah apa yang kita lakukan secara berulang Maka keunggulan bukanlah tindakan Tetapi kebiasaan Kutipan dari Aristoteles Mengikuti arus Bayangkan Anda bermain ski di salah satu lereng terfavorit Serpihan salju terbang di kedua sisi Anda seperti pasir putih Sebuah kondisi yang sempurna Anda sepenuhnya fokus pada ski Anda tahu persis cara bergerak mengikuti waktu Tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu Hanya ada saat ini Anda merasakan salju, ski, tubuh, dan kesadaran Anda bersatu sebagai satu kesatuan Anda benar-benar tenggelam dalam pengalaman Tidak memikirkan atau terganggu oleh hal lain Ego Anda larut Anda menjadi bagian dari apa yang Anda lakukan Inilah jenis pengalaman yang digambarkan Bruce Lee sebagai Be water my friend Mengalirlah kawan Kita merasakan waktu lenyap saat menenggelamkan diri dalam aktivitas yang kita nikmati Kita mulai memasak dan tanpa sadar beberapa jam sudah lewat Kita menghabiskan sore dengan membaca buku dan tanpa sadar matahari telah terbenam Lalu sadar bahwa kita belum makan malam Kita berselancar dan tidak menghitung banyak jam yang dihabiskan di dalam air Dan baru sadar pada keesokan hari saat semua otot tubuh terasa sakit Namun Hal sebaliknya juga bisa terjadi Saat harus menyelesaikan tugas yang tidak ingin kita lakukan Setiap menit terasa seperti seumur hidup dan Kita tidak berhenti melihat jam Persis seperti kutipan yang konon diucapkan Einstein Letakkan tangan di atas kompor panas sebentar Itu rasanya seperti satu jam Duduk di sebelah gadis cantik satu jam rasanya seperti sebentar Itulah relatifitas Lucunya dalam melakukan tugas yang sama Orang lain mungkin sangat menikmatinya Tetapi kita justru ingin tugas itu segera selesai Apa yang membuat kita senang melakukan sesuatu Sampai melupakan segala kekhawatiran Kapan kita merasa paling bahagia Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu menemukan ikigai kita Kekuatan mengalir Pertanyaan-pertanyaan itu juga merupakan jantung penelitian psikolog Mihaly Kekuatan mengenai pengalaman saat Kemampuan untuk mencapai flow Melalui flow itu diraihlah pengalaman yang optimal Untuk mencapai pengalaman optimal Kita harus fokus dalam menggunakan waktu Yang kita habiskan untuk kegiatan yang membawa kita pada flow Dan tidak membiarkan diri kita terjebak dalam aktivitas yang hanya menawarkan kesenangan sesaat Seperti makan terlalu banyak Menyalahgunakan Menyalahgunakan obat-obatan atau alkohol Atau menjejali mulut kita dengan coklat saat di depan TV Seperti yang dikemukakan Si Zenz Mihaly Dalam bukunya flow The psychology of optimal experience Flow Adalah keadaan saat seseorang Begitu tertarik pada suatu aktivitas Sehingga tidak ada hal lain Yang tampak penting Pengalaman itu sangat menyenangkan Sehingga banyak orang bersedia membayar mahal Sekedar agar bisa melakukannya lagi Bukan hanya para profesional kreatif Yang memerlukan konsentrasi tinggi agar bisa meraih flow Sebagian besar atlet Pemain catur dan ensinyur Juga menghabiskan banyak waktu mereka Untuk melakukan aktivitas Yang membawa mereka ke kondisi flow Menurut peneliti Si Zenz Mihaly Seorang pemain catur Merasakan hal yang sama Saat masuk ke situasi flow Sebagaimana dirasakan matematikawan Yang sedang mengerjakan formula hitung Atau ahli bedah yang sedang melakukan operasi Profesor Si Zenz Mihaly Menganalisis data dari seluruh dunia Dan menemukan bahwa flow itu Sama pada semua individu Di semua umur dan budaya Di New York maupun Okinawa Semua mencapai flow Dengan cara yang sama Akan tetapi Apa yang terjadi pada pikiran saat kita berada dalam keadaan flow Saat mengalir Kita fokus pada tugas konkret Tanpa terdistraksi oleh gangguan Pikiran kita Tertata Kondisi sebaliknya terjadi ketika kita mencoba melakukan sesuatu Sedangkan pikiran kita tertambat pada hal lain Jika Anda sering mendapati diri kehilangan fokus Saat mengerjakan sesuatu yang Anda anggap penting Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan Untuk meningkatkan peluang mencapai flow Untuk berada dalam situasi mengalir 7 syarat untuk mengalir Mencapai flow Menurut peneliti Owen Schafer Dari DePaul University Persyaratan untuk bisa mengalir antara lain 1. Mengetahui apa yang harus dilakukan 2. Mengetahui bagaimana melakukannya 3. Mengetahui seberapa baik Anda melakukannya 4. Mengetahui kemana harus pergi Navigasi dilibatkan 5. Memahami tantangan yang ada 6. Memahami keterampilan yang diperlukan 7. Bebas dari gangguan Strategi 1 Pilih tugas yang sulit Tetapi jangan terlalu sulit Model Schafer menyarankan untuk melakukan tugas Yang bisa kita selesaikan Tetapi sedikit di luar zona nyaman kita Setiap tugas Olahraga atau pekerjaan Memiliki seperangkat aturan Dan kita memerlukan keterampilan Untuk bisa menyelesaikannya Jika aturan untuk menyelesaikan suatu tugas Atau mencapai suatu tujuan Terlalu mendasar dibanding kemampuan Kita mungkin akan bosan Aktivitas yang terlalu mudah Menyebabkan kita menjadi apatis Di sisi lain Jika kita memaksakan diri Untuk menyelesaikan pekerjaan yang terlalu sulit Kita tidak akan memiliki keterampilan Untuk menyelesaikannya Dan hampir pasti akan menyerahkan Dan merasa Dan hampir pasti akan menyerah Dan merasa frustasi Yang ideal adalah menemukan jalan tengah Sesuatu yang selaras dengan kemampuan kita Tetapi sedikit melampauinya Jadi Kita pun menjalaninya sebagai tantangan Inilah yang dimaksud Ernest Hemingway Saat berkata Kadang Saya menulis lebih baik Daripada yang saya bisa Kita ingin menyelesaikan tantangan Sampai akhir Karena kita menikmati Perasaan menantang diri sendiri Betran Russell mengungkapkan Gagasan serupa saat berkata Bisa berkonsentrasi dalam waktu yang lama Itu sangat esensial Untuk sebuah pencapaian yang sulit Jika Anda seorang desainer grafis Pelajari program perangkat lunak baru Untuk proyek Anda selanjutnya Jika Anda seorang pemrogram Gunakan bahasa pemrograman baru Jika Anda seorang penari Cobalah masukkan ke dalam rutinitas Anda gerakan Yang selama ini terlihat mustahil Tambahkan sesuatu yang ekstra Sesuatu yang akan membawa Anda keluar dari zona nyaman Bahkan melakukan sesuatu yang sederhana Juga harus mengikuti aturan tertentu Seperti kegiatan membaca Yang harus berdasarkan kemampuan dan pengetahuan tertentu Jika kita mulai membaca buku Tentang mekanika kuantum Untuk pakar fisika Tanpa punya latar belakang ilmu fisika Kita mungkin akan menyerah setelah beberapa menit Sebaliknya Jika kita sudah tahu Semua yang akan dikatakan sebuah buku Kita akan segera bosan dalam membacanya Namun Jika sebuah buku sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan Serta menambahkan sesuatu pada apa yang sudah kita ketahui Kita akan membenamkan diri dalam bacaan Dan waktu pun mengalir Kesenangan dan kepuasan merupakan bukti Bahwa kita tengah selaras dengan ikigai kita Mudah Kebosanan Menantang Mengalir Melampaui kemampuan Kegelisahan Strategi 2 Miliki sasaran yang jelas dan konkret Permainan video atau video games Permainan papan dan olahraga Merupakan cara yang baik untuk meraih flow Karena sasarannya sangat jelas Kalahkan pesaing atau lewati rekor Anda Dengan mengikuti rangkaian aturan yang sangat eksplisit Sayangnya Dalam kehidupan sehari-hari Dalam kebanyakan situasi Sasaran kita tidak begitu jelas Menurut study Boston Consulting Group Saat ditanya tentang atasan Keluhan nomor 1 karyawan perusahaan multinasional Adalah para bos tidak mengkomunikasikan misi tim Dengan jelas Dan hasilnya karyawan tidak tahu apa sasaran mereka Yang sering terjadi Terutama di perusahaan besar Para eksekutifnya Tersesat dalam detail perencanaan Obsesif menciptakan strategi untuk Menyembunyikan fakta bahwa mereka tidak memiliki sasaran yang jelas Ini seperti mengarungi laut dengan peta Tetapi tidak memiliki kota tujuan Padahal jauh lebih penting mempunyai kompas Yang menunjukkan arah daripada memiliki peta Joey Ito, Direktur MIT Media Lab Mendorong kita menggunakan prinsip Kompas mendahului peta Sebagai cara menafigasi dunia ketidakpastian Dalam buku WIS Plus How to Survive Our Faster Future Bagaimana bertahan di masa depan yang cepat Ito dan Jeff Howe menulis Dalam dunia yang semakin tidak terduga dan bergerak semakin cepat Peta yang detail bisa membuat Anda masuk ke dalam hutan dengan biaya tinggi Yang sebenarnya tak diperlukan Sebuah kompas yang baik akan selalu membawa Anda ke arah yang Anda tuju Hal itu tidak berarti bahwa Anda harus memulai perjalanan tanpa tujuan yang sudah ditetapkan Maksudnya adalah memahami bahwa jalan menuju tujuan mungkin tidak lurus Tetapi Anda bisa selesai lebih cepat dan lebih efisien Jika Anda berjalan melalui rute sulit yang tak direncanakan sebelumnya Dalam bisnis, profesi kreatif maupun dunia pendidikan Penting untuk terus merenungkan apa yang ingin kita capai sebelum mulai bekerja Belajar atau membuat sesuatu Kita harus bertanya pada diri sendiri Pertanyaan seperti Apa sasaran saya untuk pembahasan di studio hari ini Berapa banyak kata yang akan saya tulis hari ini untuk artikel yang keluar bulan depan Apa misi tim saya Seberapa cepat saya harus mengatur metronom besok untuk bisa memainkan sonata dengan tempo alegro pada akhir pekan Memiliki sasaran yang jelas penting untuk meraih flow Tetapi kita juga harus tahu cara meninggalkannya Begitu perjalanan dimulai Kita harus mengingat tujuan tanpa proses terobsesi dengannya Saat atlet olimpiade bersaing memperebutkan medali emas Mereka tidak boleh terus memikirkan betapa cantik medali itu Mereka harus berada pada momen yang sedang mereka jalankan Mereka harus mengalir Jika mereka kehilangan fokus sedetik saja Karena sempat berpikir betapa bahagianya mereka saat menunjukkan medali kepada orang tua Mereka pasti akan melakukan kesalahan di saat kritis dan tidak akan memenangkan persaingan Salah satu contoh umum dari ini adalah kebuntuan penulis Writer blog Bayangkan seorang penulis harus menyelesaikan satu novel dalam tiga bulan Tujuannya jelas Masalahnya adalah si penulis tidak bisa berhenti terobsesi Setiap hari dia terbangun dengan berpikir Saya harus menulis novel itu Padahal setiap hari dia membaca koran dan membersihkan rumah Setiap malam dia merasa frustasi dan berjanji akan mulai bekerja keesokan harinya Hari minggu dan bulan berlalu Si penulis masih belum menulis apapun di halaman pertama Padahal yang perlu dia lakukan hanyalah duduk dan mengetikkan kata pertama Lalu kata yang kedua dan seterusnya Dia harus perlu mengalir dalam proyek itu Mengekspresikan ikigainya Begitu Anda mengambil langkah kecil pertama Kecemasan akan hilang dan Anda akan mengalir Merasakan kesenangan dalam aktivitas yang Anda lakukan Seperti ucapan Albert Einstein Mungkin orang yang bahagia itu terlalu puas dengan masa kini Sehingga tidak dapat dibebani dengan pikiran tentang masa depan Tujuan Samar Kebingungan, waktu, dan energi terbuang sia-sia Kebuntuan mental Tujuan ditetapkan jelas dan fokus pada proses Mengalir Keinginan obsesif untuk mencapai sasaran tetapi mengabaikan proses Tertambat pada tujuan dan tak kunjung bekerja Kebuntuan mental Strategi 3 Konsentrasi pada satu tugas Barangkali inilah salah satu hambatan terbesar yang kita hadapi sekarang Dengan hadirnya berbagai teknologi dan banyak gangguan Kita mendengarkan sebuah video di Youtube saat menulis email Lalu tiba-tiba satu jendela obrolan chat muncul dan kita menjawabnya Tak lama smartphone kita bergetar di saku Begitu kita menanggapi pesan itu Kita pun kembali ke komputer Tetapi masuk ke aplikasi Facebook Tanpa sadar 30 menit berlalu dan kita lupa email apa yang harus kita tulis Hal ini berulang saat kita memutar film untuk menemani makan malam Dan tidak menyadari lezatnya salmon di piring sampai gigitan terakhir Kita sering berpikir menggabungkan beberapa pekerjaan sekaligus akan menghemat waktu Namun bukti ilmiah menunjukkan sebaliknya Bahkan orang yang mengaku pandai multitasking sebenarnya mereka tidak terlalu produktif Mereka justru orang-orang yang paling tidak produktif Otak bisa menyerap jutaan informasi tetapi hanya bisa memproses beberapa lusin saja per detik Ketika mengatakan bahwa kita multitasking Yang sebenarnya kita lakukan adalah beralih antar tugas dengan cepat Sayangnya kita bukan komputer yang mahir dalam pemrosesan paralel Kita akhirnya menghabiskan semua energi pada saat beralih di antara tugas-tugas Berkonsentrasi pada satu hal Pada satu waktu mungkin faktor terpenting untuk mengalir Untuk meraih flow Menurut si Zenzmi Haji Agar fokus pada tugas kita perlu Satu Berada dalam lingkaran bebas gangguan Dua Memiliki kontrol terhadap apa yang kita lakukan setiap waktu Teknologi itu bagus Asalkan kita bisa mengendalikannya Tidak begitu bagus jika teknologi yang mengendalikan kita Bagus misalnya saat Anda harus menulis makalah penelitian Lalu duduk di depan komputer dan menggunakan Google untuk mencari informasi yang Anda butuhkan Namun jika Anda tidak disiplin Anda mungkin akan berselancar di dunia maya daripada menulis makalah itu Dalam hal ini Google dan internet akan mengambil alih Menarik Anda keluar dari flow Anda Secara ilmiah terbukti bahwa jika kita terus menerus meminta otak untuk beralih antara tugas Kita membuang waktu Membuat lebih banyak kesalahan dan mengingat lebih sedikit apa yang sudah kita lakukan Beberapa penelitian yang dilakukan di Universitas Stanford oleh Clifford I. Farnas Menunjukkan generasi sekarang menderita wabah epidemi multitasking Salah satu studi analisis perilaku ratusan siswa Membaginya menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah hal yang mereka lakukan sekaligus Para siswa yang paling kecanduan multitasking biasanya berganti lebih dari empat tugas Misalnya mencatat saat membaca buku teks Mendengarkan podcast Menjawab pesan di ponsel dan kadang memeriksa lini masa Twitter mereka Pada setiap kelompok siswa diperlihatkan sebuah layar dengan beberapa panah merah dan beberapa panah biru Tujuan dari latihan ini adalah menghitung panah merah Awalnya semua siswa menjawab dengan benar tanpa banyak masalah Kemudian jumlah panah biru meningkat jumlah panah merah tetap sama Hanya posisi mereka yang berubah Ternyata siswa yang terbiasa melakukan multitasking punya masalah serius dalam menghitung panah merah pada waktu yang ditentukan Mereka tak bisa secepat siswa yang tidak biasa multitasking Alasannya sangat sederhana Mereka terganggu oleh panah biru Otak mereka terlatih untuk memperhatikan setiap stimulus terlepas dari kepentingannya Sementara otak siswa lainnya terlatih untuk fokus pada satu tugas Dalam hal ini menghitung panah merah dan mengabaikan yang biru Studi lain menunjukkan bahwa mengerjakan beberapa hal pada waktu yang sama menurunkan produktivitas setidaknya 60% dan menurunkan IQ lebih dari 10 poin Satu studi yang didanai oleh Swedish Council for Working Life and Social Research Menemukan bahwa sekelompok sampel terdiri lebih dari 4.000 orang dewasa dan muda berusia antara 20 dan Dan 24 yang kecanduan smartphone menderita kurang tidur Kurang terhubung dengan komunitas mereka di sekolah dan cenderung menunjukkan tanda-tanda depresi Berkonsentrasi pada satu tugas Meraih flow lebih mungkin terjadi Multitasking membuat flow tidak mungkin diraih Berkonsentrasi pada satu tugas meningkatkan produktivitas Multitasking menurunkan produktivitas 60% meski tampaknya tidak Berkonsentrasi pada satu tugas meningkatkan kemampuan mengingat Multitasking membuat lebih sulit mengingat sesuatu Berkonsentrasi pada satu tugas membuat kita lebih sedikit melakukan kesalahan Multitasking lebih cenderung membuat kesalahan Berkonsentrasi pada satu tugas membantu kita tenang dan bisa mengontrol tugas yang ada Multitasking kita tertekan oleh sensasi bahwa kita kehilangan kontrol bahwa tugaslah yang mengendalikan kita Berkonsentrasi pada satu tugas menurunkan kita agar bisa mempelajari keperhatian penuh kepada orang-orang di sekitar kita Multitasking menyebabkan kita menyakiti orang-orang di sekitar kita melalui kecanduan kita terhadap rangsangan Selalu memeriksa telepon, media sosial, dan lain-lain Berkonsentrasi pada satu tugas meningkatkan kreativitas Multitasking mengurangi kreativitas Apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dan tidak menjadi korban epidemi yang menghambat flow ini? Bagaimana kita bisa melatih otak untuk fokus pada satu tugas? Berikut beberapa gagasan untuk menciptakan ruang dan waktu yang bebas dari gangguan dan meningkatkan peluang mencapai keadaan mengalir agar terhubung dengan ikigai kita Jangan melihat layar apapun selama jam pertama Anda bangun pagi dan satu jam sebelum Anda tidur Matikan telepon sebelum Anda meraih flow Tidak ada yang lebih penting dari tugas yang telah Anda pilih Jika ini terlalu ekstrim, aktifkan fungsi jangan diganggu pada ponsel sehingga hanya orang terdekat yang bisa menghubungi Anda jika terjadi keadaan darurat Tetapkan satu hari dalam seminggu, mungkin hari Sabtu atau Minggu untuk puasa teknologi Kecuali hanya untuk membaca e-book tanpa wifi atau mendengarkan mp3 player Pergi ke kafe yang tidak menyediakan wifi Membaca dan menanggapi email hanya sekali atau dua kali sehari Tentukan waktu yang spesifik dan patuhi Cobalah teknik podomoro Cobalah teknik pomodoro Gunakan alarm penghitungan waktu atau kitchen timer Banyak yang dibuat agar terlihat mirip pomodoro alias tomat Lalu berkomitmen hanya mengerjakan satu tugas selama timer berjalan Teknik pomodoro merekomendasikan 25 menit kerja dan 5 menit istirahat untuk setiap siklus Tetapi Anda juga bisa memilih melakukan 50 menit kerja dan 10 menit istirahat Temukan irama yang terbaik untuk Anda Yang terpenting ialah disiplin dalam menyelesaikan setiap siklus Mulailah sesi kerja dengan kegiatan yang Anda sukai Dan akhiri dengan sebuah penghargaan untuk diri Anda Latih pikiran Anda untuk kembali ke saat sekarang ketika mendapati pikiran Anda terganggu Praktikan mindfulness atau bentuk meditasi lain Seperti jalan-jalan, berenang atau apapun yang membantu Anda fokus Bekerjalah di tempat Anda, bekerjalah di tempat Anda tidak akan terganggu Jika Anda tidak bisa melakukan ini di rumah Pergi ke perpustakaan atau kafe Jika kerja Anda melibatkan bermain saksofon Pergilah ke studio musik Jika Anda mendapati lingkungan Anda terus mengalihkan perhatian Teruslah mencari sampai Anda menemukan tempat yang tepat Bagilah setiap aktivitas ke dalam kelompok tugas yang berkaitan Dan tetapkan masing-masing kelompok tugas, tempat dan waktu sendiri Misalnya, jika menulis artikel majalah Anda bisa melakukan penelitian dan mencatat di rumah pada pagi hari Menulis di perpustakaan siang hari dan mengedit di sofa pada malam hari Gabungkan tugas rutin seperti mengirim faktur Membuat panggilan telepon dan sebagainya Lalu lakukan semuanya sekaligus Keuntungan mengalir Keadaan flow Pikiran terfokus Hidup di saat ini Bebas dari kekhawatiran Jam-jam berlalu tak terasa Terasa selalu mampu mengontrol Siap secara menyeluruh Kita tahu apa yang harus kita lakukan pada saat tertentu Pikiran jelas Bisa mengatasi semua rintangan dan buah pikiran mengalir Menyenangkan Ego kita memudar Kita tak lagi mengendalikan aktivitas atau tugas yang sedang kita kerjakan Tugas yang mengarahkan kita Kekurangan distraksi Pikiran mengembara Terpikir soal masa lalu dan masa depan Kekhawatiran tentang hidup sehari-hari dan orang di sekitar Menjajah pikiran kita Setiap menit seperti tak ada habisnya Kita kehilangan kontrol dan gagal menyelesaikan tugas Tugas lain atau orang lain terus mengganggu kita Kita bertindak tanpa persiapan Sering terjebak kebuntuan dan tidak tahu cara melanjutkan Kerap terganggu oleh keraguan, kekhawatiran, dan harga diri yang rendah Membosankan dan melelahkan Konstan mengkritik diri sendiri Ego kita hadir dan kita merasa frustasi Flow di Jepang Para Takumi Para Insinyur Kaum Jenius Dan kaum Otaku Kesamaan apa yang dimiliki oleh Takumi Pengrajin Insinyur Penemu dan Otaku Penggemar anime Dan manga Mereka semua menyadari pentingnya mengalir dengan ikigai mereka setiap saat Satu stereotip yang tersebar luas tentang orang Jepang Ialah mereka pekerja keras dan sangat berdedikasi Meskipun beberapa orang Jepang mengatakan bahwa Kelihatannya saja mereka bekerja lebih keras dari yang sebenarnya Namun Tidak diragukan lagi Mereka memiliki kemampuan untuk benar-benar terserap dalam suatu tugas atau super tekun Bila ada masalah yang harus dipecahkan Salah satu kata Pertama yang dipelajari saat memulai pelajaran bahasa Jepang ialah Gan baru Yang berarti tekun Atau tetap teguh melakukan yang terbaik Orang Jepang sering menempatkan diri mengerjakan tugas yang paling sederhana Dengan intensitas yang hampir seperti obsesi Kami menyaksikan ini dalam berbagai konteks Mulai dari pensiunan yang merawat dengan Seksama sawah di pegunungan Nagano Hingga mahasiswa yang bekerja pada shift akhir pekan di toko-toko kecil yang disebut Konbinis Minimart atau convenience store Jika pergi ke Jepang Anda akan menyaksikan gan baru secara langsung di hampir setiap bidang Berjalan masuk ke salah satu toko yang menjual barang buatan tangan di Naha Kanazawa atau Kyoto Anda akan menemukan bahwa Jepang adalah harta karun untuk kerajinan tradisional Orang Jepang memiliki bakat unik dalam menciptakan teknologi baru Sembari melestarikan teknik dan tradisi lama Seni Takumi Toyota masih terus mempekerjakan pengrajin yang mampu membuat skrup jenis tertentu dengan tangan Takumi atau seorang ahli dalam keterampilan manual tertentu Sangat penting bagi Toyota dan mereka sulit untuk digantikan Beberapa dari mereka adalah satu-satunya orang yang tahu cara melakukan keahlian mereka Dan sepertinya tidak ada generasi baru yang akan mewarisi keahlian mereka Jarum pemutar piringan hitam adalah contoh lain Benda ini diproduksi hampir secara eksklusif di Jepang Hanya di negara ini Anda bisa menemukan orang-orang terakhir yang paham cara menggunakan mesin yang dibutuhkan untuk membuat jarum presisi ini Dan mereka mencoba mewariskan pengetahuan itu kepada keturunan mereka Kami punya kesempatan berjumpa dengan seorang Takumi saat berkunjung ke Kumano Sebuah kota kecil dekat Hiroshima Kami berada di sana selama satu hari penuh Mengerjakan esai foto untuk salah satu merek kuas make up paling terkenal di barat Papan iklan yang menyambut pengunjung Kumano Memperlihatkan maskot yang sedang memegang kuas besar Selain pabrik kuas make up Kota ini penuh dengan rumah-rumah kecil dan kebun sayur Bila melangkah lebih jauh Anda bisa melihat beberapa tempat suci Sinto di dasar pegunungan yang mengelilingi kota Kami menghabiskan waktu berjam-jam mengambil foto di pabrik-pabrik yang penuh dengan orang-orang dalam barisan yang teratur Mereka melakukan tugasnya masing-masing seperti melukis pegangan kuas hingga memuat kota ke truk-truk Sampai akhirnya kami sadar belum melihat ada orang yang benar-benar memasukkan bulu ke dalam kepala kuas Kami pun menanyakan hal ini Setelah dialihkan beberapa kali dari subjek ini Direktur di salah satu perusahaan bersedia menunjukkan kepada kami bagaimana hal itu dilakukan Dia membawa kami keluar dari gedung dan meminta kami masuk ke mobilnya setelah berkendara 5 menit Kami parkir di samping sebuah bangunan lain yang lebih kecil dan mulai menaiki tangga Dia membuka pintu dan kami pun masuk ke sebuah ruangan kecil yang penuh dengan jendela Cahaya alami yang indah pun masuk melalui jendela-jendela itu Di tengah ruangan ada seorang wanita yang mengenakan topeng Kami hanya bisa melihat matanya Dia begitu fokus memilih bulu untuk merangkai kuas make upnya Dengan anggun ia menggerakkan jari tangan menggunakan gunting dan sisir untuk menyortir bulu-bulu itu Dia sama sekali tidak merasakan kehadiran kami Gerakannya begitu cepat sehingga sulit untuk mengatakan apa yang sedang dilakukannya Direktur perusahaan yang mengantar kami pun menyelah Memberitahu dia bahwa kami akan memotret saat dia bekerja Kami tidak bisa melihat mulutnya Tetapi kilau di mata dan keceriaan yang mengalir dari kata-katanya Membuat kami tahu dia tersenyum Dia tampak bahagia dan bangga membicarakan pekerjaan dan tanggung jawabnya Kami harus menggunakan kecepatan rana Shutter speed Yang sangat cepat di kamera untuk dapat menangkap gerakan tangannya Tangannya menari dan mengalir bersama dengan alat dan bulu yang sedang ia sortir Direktur perusahaan mengatakan kepada kami bahwa Takumi ini adalah salah satu orang terpenting di perusahaannya Meski dia disembunyikan di gedung terpisah Setiap bulu dari setiap kuas make up yang dibuat oleh perusahaan harus melewati tangannya Steve Jobs di Jepang Pendiri Apple Steve Jobs adalah penggemar berat negeri Jepang Ia tidak hanya mengunjungi pabrik Sony di tahun 1980-an dan mengadopsi banyak metode mereka saat mendirikan Apple Dia juga terpukau oleh kesederhanaan dan kualitas porselen Jepang di Kyoto Namun bukan pengrajin Kyoto yang berhasil merebut perhatian Steve Jobs Melainkan seorang takumi dari Toyama bernama Yu-Gi-Oh Sakunaga Yang piawai menggunakan teknik Echu Setoyaki Teknik yang hanya diketahui oleh segelintir orang Dalam sebuah kunjungan ke Kyoto Jobs mendengar ada pameran karya Sakunagi Steve Jobs segera mengerti bahwa ada sesuatu yang istimewa dari porselen Sakunagi Ia terlihat membeli beberapa cangkir, vas bunga dan piring Lalu kembali ke pameran tiga kali di pekan yang sama Jobs bahkan kembali ke Kyoto beberapa kali untuk mencari inspirasi Dan akhirnya berhasil bertemu dengan Sakunaga secara langsung Jobs memiliki banyak pertanyaan untuk Sakunaga Hampir semuanya tentang proses fabrikasi dan jenis porselen yang dia gunakan Sakunaga menjelaskan bahwa ia menggunakan porselen putih Yang ia ambil sendiri dari gunung-gunung di prefektur Toyama Hal ini membuat Sakunaga merupakan satu-satunya seniman di bidangnya Yang akrab dengan proses fabrikasi benda porselen Mulai dari asal-usul mereka di pegunungan hingga bentuk terakhirnya Ia benar-benar takumi yang autentik Jobs sangat terkesan sehingga dia mempertimbangkan untuk pergi ke Toyama Dan melihat sendiri gunung tempat Sakunaga mendapatkan porselennya Namun Jobs kecewa setelah tahu bahwa Toyama tidaklah dekat Tetapi hanya bisa dicapai setelah 4 jam lebih berkereta dari Kyoto Dalam sebuah wawancara setelah kematian Jobs Sakunaga mengatakan bahwa dia sangat bangga karyanya telah dihargai oleh orang yang menciptakan iPhone Dia menambahkan bahwa barang terakhir yang dibeli Jobs darinya adalah Satu set cangkir teh berisi 12 cangkir Jobs meminta sesuatu yang istimewa Sebuah gaya baru Untuk memenuhi permintaan ini Sakunaga membuat 150 cangkir teh dalam proses menguji gagasan baru Dari jumlah tersebut Dia memilih 12 hasil terbaik dan mengirimkannya ke keluarga Jobs Sejak perjalanan pertamanya ke Jepang Jobs terpesona dan terinspirasi oleh pengrajin Ensinyur terutama di Sony Filsuf terutama Zen Dan masakan Jepang terutama Sushi Kesederhanaan yang canggih Apa kesamaan pengrajin Jepang Ensinyur Sony Filsuf Zen dan Sushi Kesederhanaan dan perhatian terhadap detail Hal ini merupakan kesederhanaan canggih Yang selalu mencari batas-batas baru Selalu membawa objek Tubuh dan pikiran Atau masakan ke tingkat berikutnya Sesuai dengan ikigainya Seperti yang dikatakan Si Zen Smihalyi Kuncinya adalah selalu memiliki tantangan Untuk diatasi demi menjaga flow Film dokumenter Zero Dreams of Sushi Memberi kita contoh takumi yang lain Kali ini di dapur Jiro Protagonisnya telah membuat sushi setiap hari Selama lebih dari 80 tahun Ia memiliki sebuah restoran sushi kecil Di dekat stasiun kereta bawah tanah Ginza di Tokyo Jiro dan anaknya setiap hari pergi ke pasar ikan Tsukiji Yang terkenal Dan memilih ikan terbaik Untuk dibawa kembali ke restoran Dalam film dokumenter itu Kami juga menyaksikan salah satu murid Jiro Belajar membuat tamago Telur dadar tipis dan sedikit manis Tidak peduli seberapa keras dia mencoba Dia tidak pernah bisa mendapatkan persetujuan Jiro Namun Ia terus berlatih selama bertahun-tahun Sampai akhirnya dia berhasil membuat tamago yang benar Mengapa koki magang itu menolak menyerah Tidakkah dia bosan memasak telur setiap hari Selama bertahun-tahun Tidak Karena membuat sushi itulah ikigainya Jiro maupun anaknya adalah seniman kuliner Mereka tidak bosan saat memasak Mereka mencapai keadaan mengalir saat melakukannya Mereka menikmati diri mereka sepenuhnya Saat berada di dapur Itulah kebahagiaan mereka Ikigai mereka Mereka telah belajar untuk menikmati pekerjaan mereka Menemukan hal yang membuat mereka lupa waktu Selain dari hubungan erat antara ayah dan anak Yang membantu mereka menghadapi tantangan setiap hari Mereka juga bekerja di lingkungan yang tenang dan damai Yang memungkinkan mereka untuk berkonsentrasi Bahkan Setelah mendapat bintang tiga dari Michelin Mereka tidak pernah mempertimbangkan Untuk membuka restoran di lokasi lain Atau memperluas bisnis Mereka hanya melayani sepuluh pengunjung sekaligus Di bar restoran kecil mereka Keluarga Jiro tidak bercita-cita menghasilkan uang Sebagai gantinya mereka menghargai kondisi kerja yang baik Dan menciptakan lingkungan di mana mereka bisa mengalir Sambil membuat sushi terbaik di dunia Jiro Seperti juga Yukio Sakunaga Memulai karya dari sumbernya Jiro pergi ke pasar ikan untuk menemukan tuna terbaik Sakunaga pergi ke gunung untuk menemukan porselen terbaik Ketika mereka mulai bekerja Keduanya menyatu dengan objek yang mereka ciptakan Kesatuan dengan objek ini Mereka capai dalam keadaan mengalir Di Jepang hal ini memiliki makna khusus Yang menurut sintoisme Hutan, pepohonan, dan benda-benda memiliki kami Roh atau dewa di dalamnya Bila seseorang entah seniman, ensinyur, atau koki Berketetapan hati menciptakan sesuatu Tanggung jawabnya adalah menggunakan alam untuk memberinya kehidupan Sambil menghormati alam itu setiap saat Selama proses ini Pengrajin menjadi satu dengan objek dan mengalir bersamanya Tukang besi akan mengatakan bahwa logam memiliki kehidupannya sendiri Sama seperti seseorang yang membuat keramik Akan mengatakan bahwa tanah liat juga demikian Orang Jepang terampil membawa alam dan teknologi secara bersama-sama Bukan manusia versus alam Melainkan gabungan keduanya Kemurnian Ghibli Ada orang yang mengatakan bahwa nilai sintu Tentang terhubung dengan alam Kini sudah tidak berlaku Salah satu kritik paling keras dari gagasan tersebut Muncul dari seniman lain yang juga memiliki ikigai jelas Yaitu Hayao Miyazaki Sutradara film animasi dan pendiri studio Ghibli Hampir di semua film Miyazaki Kita melihat manusia, teknologi, fantasi dan alam dalam keadaan berkonflik Dan pada akhirnya semua itu bersatu Salah satu metafora paling pedih dalam film Sprite of the Way Adalah hantu gendut berselimut sampah yang melambangkan polusi sungai Di film Miyazaki, hutan memiliki kepribadian Pohon punya perasaan dan robot berteman dengan burung Dianggap sebagai harta nasional oleh pemerintah Jepang Miyazaki adalah seniman yang mampu terserap sepenuhnya dalam seninya Dia menggunakan ponsel sejak akhir 1990-an Dan dia menyuruh seluruh timnya untuk menggambarkan menggunakan tangan Dia menyutradarai filmnya dengan cara menampilkannya di atas kertas Bahkan hingga detail terkecil Ia mencapai flow dengan menggambar Bukan dengan menggunakan komputer Berkat obsesi si sutradara ini Studio Ghibli adalah satu-satunya studio animasi di dunia Yang hampir seluruh proses produksinya dilakukan dengan menggunakan teknik gambar tradisional Mereka yang sudah mengunjungi studio Ghibli Tahu bahwa itu adalah hal biasa Jika pada hari Minggu Anda melihat ada seseorang menyepi di sebuah sudut Bekerja keras? Misalnya seorang pria yang mengenakan pakaian sederhana Akan menyapa mereka yang melewatinya dengan Ohio Halo tanpa matanya meninggalkan kertas gambar Miyazaki sangat tenggelam dalam karyanya Hingga ia menghabiskan banyak hari Minggu di studio Menikmati keadaan mengalir Menempatkan ikigainya di atas segalanya Pengunjung tahu bahwa dalam situasi apapun Tidak ada yang boleh mengganggu Miyazaki Yang terkenal dengan temperamennya yang bersungguh pendek Terutama jika dia terganggu saat menggambar Pada 2013 Miyazaki mengumumkan akan pensiun Untuk memperingati masa pensiunnya itu Stasiun televisi NKHK Membuat dokumenter yang merekam hari-hari terakhir Miyazaki di tempat kerja Dia terlihat menggambar di hampir setiap adegan film dokumenter itu Dalam satu adegan beberapa rekan yang terlihat keluar dari sebuah pertemuan Dan disanalah dia Menggambar di sebuah sudut Tidak memperhatikan mereka Dalam adegan lain Dia terlihat berangkat kerja pada 30 Desember Hari libur nasional di Jepang Dan membuka pintu studio Ghibli Sehingga dia bisa menghabiskan hari di sana Menggambar sendirian Miyazaki tidak bisa berhenti menggambar Sehari setelah pensiun Bukannya berlibur atau tinggal di rumah Ia pergi ke studio Ghibli Dan duduk untuk menggambar Rekan-rekannya memasang wajah Dengan ekspres yang sulit ditebak Karena tak tahu harus berbuat kata apa Satu tahun kemudian Dia mengumumkan bahwa Dia tidak akan membuat film lagi Tetapi akan terus menggambar hingga hari kematiannya Dapatkah seseorang benar-benar pensiun Jika dia begitu mencintai pekerjaannya Para pertapa Bukan hanya orang Jepang yang punya kapasitas ini Banyak seniman dan ilmuwan di seluruh dunia Punya ikigai yang kuat dan jelas Mereka melakukan apa yang mereka cintai Sampai hari kematian mereka Hal terakhir yang ditulis Einstein Sebelum menutup mata untuk selamanya Adalah formula yang berusaha menyatukan Semua kekuatan alam semesta Dalam sebuah teori tunggal Saat Einstein meninggal Dia masih melakukan apa yang dia cintai Jika dirinya bukan seorang fisikawan Kata Einstein Dia pasti senang jadi musisi Ketika sedang tidak fokus pada fisika atau matematika Einstein senang bermain biola Mencapai keadaan mengalir saat mengerjakan formula Atau bermain musik Dua ikigainya memberi Einstein kesenangan tak terbatas Banyak seniman semacam ini Mungkin tampak tidak manusiawi atau introver Namun Yang sebenarnya mereka lakukan adalah Melindungi waktu yang Membawa kebahagiaan pada mereka Terkadang dengan mengorbankan Aspek lain dalam kehidupan mereka Mereka adalah outlier Yang menerapkan prinsip-prinsip Mengalir ke kehidupan mereka secara ekstrim Contoh lain dari jenis seniman ini adalah Novelis Haruki Murakami Dia hanya bergaul dengan lingkaran teman dekat yang sedikit Dan muncul di depan umum Di Jepang Hanya beberapa kali dalam setahun Seniman tahu betapa pentingnya Melindungi ruang mereka Mengendalikan lingkungan Dan bebas dari gangguan Jika ingin mengalir dengan ikigai mereka Microflow Menikmati tugas remeh Apa yang terjadi ketika kita harus Katakanlah Mencuci pakaian Memotong rumput Atau mengurus dokumen Apakah ada cara Untuk membuat tugas remeh semacam ini Menjadi menyenangkan Di dekat stasiun kereta bawah tanah Shinjuku Di salah satu pusat saraf Tokyo Ada supermarket yang masih Mempekerjakan operator lift Lift itu layaknya lift Di tempat lain dan mudah saja dioperasikan oleh pelanggan Namun Toko tersebut lebih memilih Menyediakan seorang petugas yang melayani Ia bertugas membuka pintu untuk pelanggan Menekan tombol dan membungkuk saat pelanggan keluar Jika Anda bertanya-tanya Anda mungkin akan sampai pada fakta Bahwa di supermarket itu ada satu operator lift Yang telah melakukan pekerjaan yang sama Sejak tahun 2004 Dia selalu terlihat tersenyum dan antusias dengan pekerjaannya Bagaimana dia bisa menikmati pekerjaan remeh semacam itu Tidakkah dia bosan melakukan sesuatu yang sama berulang kali Pengamatan lebih jeli akan menunjukkan bahwa operator lift itu tidak hanya menekan tombol Tetapi juga melakukan sebuah rangkaian kegiatan Mulai dari menyapa para pelanggan dengan salam berirama bak lagu Diikuti gerakan membungkuk hormat dan lambayan tangan selama datang yang ramah Kemudian dia akan menekan tombol lift dengan gerakan sangat anggun Seolah seorang geisha sedang menawarkan secangkir teh untuk kliennya Si Zen Mihaly menyebut ini microflow Kita semua pernah bosan di kelas atau di sebuah konferensi Dan mulai mencoret-coret kertas agar terhibur atau bersiul saat mengecat dinding Jika tidak benar-benar ditantang Kita menjadi bosan dan menambahkan lapisan kompleksitas untuk menghibur diri Kemampuan mengubah tugas rutin menjadi momen microflow Atau arus mikro Yang kita nikmati merupakan kunci untuk membahagiakan diri Karena kita semua tak akan bisa terlepas dari tugas seperti itu Bahkan Bill Gates pun mencuci piring setiap malam Dia mengaku menikmatinya karena mencuci piring membantu dirinya untuk relax dan mencernihkan pikiran Triknya Bill Gates mencoba melakukan sedikit lebih baik setiap hari Mengikuti tatanan terukur atau seperangkat aturan yang dia buat untuk dirinya sendiri Pertama piring Kedua garpu Dan sebagainya Ini adalah salah satu momen harian arus mikro Bill Gates Richard Feynman Salah satu fisikawan terpenting sepanjang sejarah juga menikmati mengerjakan tugas rutin W. Daniels Hillis Salah satu pendiri pabrik pembuat superkomputer thinking machine Mempekerjakan Feynman untuk membuat komputer yang bisa menangani pemrosesan paralel saat Feynman sudah sangat terkenal Hillis mengatakan bahwa Feynman muncul pada hari pertama kerja dan berkata Baiklah bos apa tugas saya Karena thinking machine tidak memiliki persiapan apapun Mereka meminta Feynman mengerjakan masalah matematis tertentu Feynman pun langsung sadar bahwa mereka memberinya tugas yang tidak relevan sekedar untuk membuat sibuk Feynman berkata Kedengarannya seperti segepok omong kosong Beri saya sesuatu yang nyata untuk dilakukan Mereka pun mengirimkan Feynman ke tuku terdekat untuk membeli perlengkapan kantor Dan Feynman menyelesaikan tugas itu dengan senyuman di wajahnya Bila tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan Untuk menenangkan pikiran Feynman mendedikasikan dirinya untuk microflow Misalnya mengecat dinding kantor Beberapa minggu kemudian setelah mengunjungi kantor thinking machine Sekelompok investor berujar Anda punya seorang pemenang Nobel di sana Untuk mengecat dinding dan menyolder sirkuit Liburan instan Berlibur lewat meditasi Melatih pikiran bisa membawa kita ke situasi flow dengan lebih cepat Meditasi adalah salah satu cara untuk melatih otot mental Ada banyak jenis meditasi Tetapi semuanya punya tujuan yang sama Menenangkan pikiran Mengamati pikiran dan emosi kita Lalu mengarahkan fokus kita kepada satu hal Praktik dasar meditasi melibatkan duduk dengan punggung lurus Dan memusatkan perhatian pada napas Siapapun bisa melakukannya Dan hanya dengan satu sesi Anda akan merasa ada perbedaan Dengan memfokuskan perhatian pada udara yang bergerak masuk dan keluar dari hidung Anda dapat memperlambat aliran pikiran dan membersihkan cakra wala mental Anda Rahasia Pemanah Pemenang medali emas panahan olimpiade 1988 adalah seorang gadis berusia 17 tahun dari Korea Selatan Ketika ditanya bagaimana persiapannya Pemanah ini menjawab bahwa bagian terpenting dari latihannya adalah bermeditasi selama 2 jam setiap hari Jika kita ingin menjadi lebih baik dalam urusan mencapai flow Meditasi merupakan penangkal yang sangat baik untuk smartphone dan notifikasinya Yang tak pernah berhenti meminta perhatian kita Salah satu kesalahan paling umum orang yang baru mulai bermeditasi adalah khawatir apakah mereka melakukannya dengan benar Bagaimana mencapai keheningan mental yang mutlak Atau mencapai nirwana Padahal yang paling penting adalah berfokus pada perjalanan Karena benak adalah pusaran pikiran Gagasan dan emosi yang konstan Memperlambat pusat putaran itu bahkan untuk beberapa detik saja Dapat membantu kita merasa lebih tenang dan membawa kita pada kejernihan pikiran Bahkan salah satu hal yang kita pelajari dalam praktik meditasi sebenarnya adalah Untuk tidak mengkhawatirkan apapun yang muncul di layar mental kita Gagasan membunuh atasan mungkin berkelebat dalam pikiran Tetapi kita hanya memberi label itu sebagai pikiran lalu membiarkannya lewat seperti awan Tanpa menilai atau menolaknya Itu hanya sebuah pemikiran yang menurut beberapa ahli hanya salah satu dari 60.000 yang kita miliki setiap hari Meditasi menghasilkan gelombang otak alfa dan teta Bagi mereka yang telah berpengalaman dalam meditasi Gelombang ini dapat muncul dengan cepat Sementara bagi pemula mungkin perlu waktu setengah jam untuk mengalaminya Gelombang otak yang santai inilah yang diaktifkan tepat sebelum kita tertidur Saat kita terbaring di bawah sinar matahari atau tepat setelah mandi dengan air panas Kita semua membawa spa di dalam diri kita kemanapun kita pergi Masalahnya adalah kita harus tahu cara memasukinya Sesuatu yang bisa dilakukan semua orang dengan sedikit latihan Manusia sebagai makhluk ritual Hidup itu sejatinya ritualistik Kita bisa berargumen bahwa manusia secara alami mengikuti ritual yang membuat sibuk Dalam beberapa budaya modern kita dipaksa keluar dari kehidupan ritual Untuk mengejar tujuan demi tujuan agar bisa terlihat sukses Namun sepanjang sejarah manusia selalu sibuk Manusia berburu, memasak, bertani, menjelajah, dan membesarkan anak Kegiatan terstruktur sebagai ritual agar manusia tetap sibuk sepanjang harinya Namun dengan cara yang tidak biasa Ritual masih merasuki kehidupan modern sehari-hari dan praktek bisnis di Jepang Agama-agama utama di Jepang Konfusianisme, Budisme, dan Sintoisme adalah agama yang memandang ritual lebih penting daripada peraturan absolut Saat berbisnis di Jepang Proses tata kerama dan cara mengerjakan sesuatu lebih penting daripada hasil akhir Apakah hal ini baik atau buruk bagi ekonomi ada di luar cakupan buku ini Akan tetapi apa yang tak terbantahkan ialah menemukan flow di tempat kerja yang ritualistik Jauh lebih mudah daripada di tempat individu terus menerus stress Karena berusaha mencapai tujuan tidak jelas yang ditetapkan oleh atasan Ritual memberi kita aturan dan sasaran yang jelas yang membantu kita memasuki situasi flow Bila hanya memiliki tujuan besar Kita mungkin merasa tersesat Atau terbebani Ritual membantu kita dengan Memberi proses dan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan Maka Saat dihadapkan pada sebuah tujuan besar Cobalah memecahnya menjadi beberapa bagian kecil Lalu menyelesaikan masing-masing bagian satu demi satu Fokuslah untuk menikmati ritual harian Anda Lalu gunakan sebagai alat untuk memasuki keadaan flow Jangan khawatir dengan hasilnya Itu akan terjadi secara alami Kebahagiaan ada dalam proses Bukan pada hasil Sebagai aturan praktis Selalu ingatkan diri Anda Ritual sebelum tujuan Orang yang paling bahagia bukanlah orang yang paling banyak pencapaiannya Orang yang paling bahagia adalah orang yang menghabiskan lebih banyak waktu Dalam flow Dalam keadaan mengalir Gunakan flow Untuk menemukan igigai Anda Setelah membaca bab ini Anda pasti sudah punya gagasan yang lebih jelas mengenai kegiatan mana Dalam hidup yang membuat Anda menikmati flow Tuliskan semuanya di selembar kertas Lalu tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan ini Apa kesamaan dari semua aktivitas yang membawa Anda menikmati flow? Mengapa aktivitas tersebut membuat Anda mengalir? Misalnya, apakah semua aktivitas yang paling Anda sukai itu merupakan tindakan yang dikerjakan sendiri atau dengan orang lain? Apakah Anda mengalir lebih banyak saat melakukan hal yang mengharuskan Anda menggerakkan tubuh atau kegiatan yang hanya berpikir? Pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu Anda mungkin akan menemukan igigai mendasar dalam hidup Anda Jika tidak, teruslah mencari dengan masuk lebih dalam ke hal yang Anda suka dengan menghabiskan waktu lebih banyak dalam aktivitas yang membuat Anda mengalir Selain itu, cobalah hal baru yang tidak ada dalam daftar hal yang membuat Anda mengalir Tetapi serupa dan Anda punya keingin tahuan tentangnya Misalnya, jika fotografi adalah sesuatu yang membuat Anda mengalir Anda juga bisa mencoba melukis siapa tahu Anda lebih menyukainya Atau jika Anda menyukai snowboarding tetapi belum pernah mencoba surfing Maka sesekali, cobalah melakukan surfing Flow itu misterius, persis seperti otot Semakin Anda melatihnya, semakin banyak Anda memiliki flow Dan semakin dekat Anda dengan igigai Anda Orang yang paling bahagia bukanlah orang yang paling banyak pencapaiannya Orang yang paling bahagia adalah orang yang menghabiskan lebih banyak waktu dalam flow dalam keadaan mengalir Terima kasih dan bersambung ke bab 5 Terima kasih telah menonton!